Resmi, Argentina gelar Piala Dunia U20 Tahun 2023 Liverpool Pesta Gol 6-1 kekewang Leeds United Al-Nasar Kuda Zidane Dengan gaji nyaris 1 Triliun Rupiah Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan Lini depan memang menjadi masalah Juventus sepanjang musim ini Juventus bahkan cuma mampu mencetak 5 gol dalam 6 pertandingan terakhirnya Satu-satunya laga yang tak menghasilkan gol, yaitu melawan Sassuolo Inerja Juventus bahkan dikritik pedas oleh Labo Elkan Yang merupakan calon pewaris kekayaan dari keluarga Agnelli Yang menyebut Juventus yang sekarang tak punya masa depan Pelatih masih Miliano Allegri mengaku Juventus baru tampil sip saat mendapatkan tamparan dari lawan Namun, dalam dua laga terakhir di Liga malah harus kalah Rapinya marah-marah ketika digantikan di laga Getafe vs Barcelona tersaji dalam lanjutan Liga Spanyol Usut punya usut, bukan sekali dua kali rapinya bertingkah seperti itu Para petinggi Barcelona merasa gondok atas kelakuan pemain asal Brazil itu Dalam laporan El Nasional, pelatih Saffi Hernandez sudah memarahi para pemainnya termasuk si rapinya Akan tetapi, Saffi tetap membela pemainnya itu Hanya saja muncul isu, Barcelona akan menjual rapinya di bursa transfer musim panas nanti Andai kelakuan si pemain tidak berubah lebih baik Sadio Mane merupakan rekrutan baru Bayern München di musim panas kemarin Pemain berusia 31 tahun itu dikontrak sampai musim panas tahun 2025 Sadio Mane sudah mencatatkan 32 penampilan sejauh ini di seluruh kompetisi Dengan sumbangan 11 gol dan 5 asis Terbaru, Sadio Mane dibekukan klub dan didenda Itu karena aksi adu jotosnya dengan Leroy Sane Muncul rumor baru Dilansir dari Sky Sport Ada kabar kalau Bayern München mempertimbangkan untuk menjual Sadio Mane Dikabarkan, Mane tidak masuk dalam rencana pelatih Thomas Tussle Arsenal kembali terpleset di pekan ke-31 EPL Berhadapan dengan WSM, Arsenal sebenarnya bisa menang dengan skor 3-2 Pasalnya Meriam London sempat mendapatkan hadiah penalti dari Wasit Namun sayang Bukayo Saka yang ditunjuk sebagai eksekutor gagal melakukan tugasnya Alhasil Arsenal kehilangan 2 poin di laga ini Melalui akun Instagramnya, Saka mengajukan permintaan maafnya kepada para fans Arsenal Ia secara terbuka mengakui bahwa gagalan penaltinya membuat Arsenal kehilangan 2 poin di laga ini Tony Cruz memang sempat bimbang mengenai masa depannya Ia sempat merasa sudah tidak sanggup untuk bermain di level tertinggi Namun seiring berjalannya musim ini, Cruz menemukan kembali gairah untuk bermain Pemain asal Jerman itu merasa masih bisa lanjut bermain bersama Los Blancos Itulah mengapa ia kini siap untuk melanjutkan karirnya bersama Los Blancos Cruz sudah menyepakati kontrak baru bersama Real Madrid Ia akan menaikkan kontrak berdurasi 1 tahun saja Sehingga ia akan membela Los Blancos hingga tahun 2024 mendatang Ahmad Diallo dipinjamkan MU ke Sunderland Bermain bersama The Black Cats Diallo tampil mentereng sehingga ia masuk kandidat pemain termuda terbaik championship musim ini Manchester Evening News mengaklaim bahwa perkembangan Diallo ini ternyata dipantau Eric Ten Hag Boss MU itu dikabarkan puas dengan situasi Diallo saat ini Sang winger rencananya akan dimasukkan ke squad MU musim 2023-2024 Jadi ia akan mengikuti pramusim setan merah ke Amerika nanti Diallo diharapkan mampu memberikan performa yang api selama pramusim Chelsea begitu mudah didominasi lawan musim ini Malah dari 3 laga terakhirnya itu Tercata The Blues dihajar total 53 kali tembakan Chelsea masih tertahan di beringkat ke-11 kelas main Liga Inggris Dengan 39 poin dari 31 laga Sudah 5 laga terakhir mereka gagal menang 2 kali seri dan 3 kali kalah Frank Lampard yang dikontrak Chelsea sebagai manajer sementara Sampai akhir musim tuntas juga kecewa dengan penampilan para pemainnya Lampard melihat squad The Blues seolah tidak punya semangat untuk menang Theo Hernandez baru-baru ini mengunggah foto dirinya dengan bayinya di media sosial Sebuah pemandangan yang normal dilakukan oleh keluarga manapun Namun lantaran Theo adalah seorang pemain profesional Hal itu mengundang fans mengirimi sang bintang AC9 pesan-pesan yang terbilang menjijikan dan tak manusiawi Mereka adalah sebagian para supporter Napoli Dengan menuliskan keburukan untuk Theo dan bayinya Komentar mengerikan fans Napoli ini juga mendapatkan kecaman dari dunia sepakbola Italia Chelsea menyusun daftar panjang kandidat pelatih untuk memimpin era baru mereka Pelatih Sporting Ruben Amorin adalah salah satu juru taktik yang sudah dikagumin The Blues sejak beberapa waktu lalu Mereka sempat menggelar pembicaraan dengannya Kata sepakat tak tercapai pada pertemuan pertama itu Dan The Athletic kini melaporkan bahwa Chelsea akan kembali mencoretnya dari daftar kandidat pada tahun 2023 Itu karena Amorin sudah menegaskan bahwa ia bahagia di Portugal Dan tak tertarik menjadi suksesor porter di London Barat Antoine Griezmann mengalami penurunan performa setelah pindah ke Barcelona pada tahun 2019 Griezmann mengakui bahwa butuh adaptasi kembali setelah dirinya pulang ke Atletico Madrid tahun lalu Hal itu dibuktikan usai Griezmann berhasil mencetak Bres di kemenangan 2-1 melawan Almeria 2 gol itu membuatnya sudah mencetak 11 gol di La Liga beserta 8 asis Berkat capaiannya itu Griezmann percaya bahwa dirinya saat ini berada dalam performa terbaiknya Namun Griezmann menyebut bahwa ini bukan puncak performanya AS Roma siap memboyong Roberto Firmino setelah kontraknya bersama Liverpool habis pada Juni tahun 2023 nanti Dilaporkan oleh Kalsiomir 1 AS Roma ingin mendatangkan Firmino guna menambah kekuatan di lini serangnya musim depan Apalagi, beredar kabar bahwa AS Roma berniat menjual Tami Abraham Dengan mahalnya harga para penyerang top Maka Firmino yang berstatus gratisan pun menjadi opsi ideal Ketertarikan AS Roma terhadap Roberto Firmino ini pun Membuat klub ibu kota Italia itu menjadi tim yang doyan pemain gratisan Ada argumen bahwa finish sebagai runner-up Liga Inggris di akhir musim ini sudah menjadi prestasi bagus untuk Arsenal Apalagi jika melihat posisi mereka musim lalu Opini itu hadir dari Gary Neville Mantan Kapten MU itu menilai Arsenal sudah membuat kemajuan di musim ini dibanding musim lalu Saat mereka gagal finish 4 besar Memutus puasa juara Liga Inggris yang sudah berlangsung 19 tahun tentu jadi capaian fantastis Namun seandainya mereka disalip Manchester City Apa yang ditampilkan tim Aswan Mikl Arteta sejauh ini sudah luar biasa Barcelona tersangkut dalam kasus yang bernama skandal Negreira Pada periode 2001-2017 Los Coles mentransfer uang 6,7 juta euro ke Jose Maria Enriquez Negreira Presiden Barcelona Juan Laporta sudah memberi pembelaan mengenai kasus yang menerpat timnya Dia bahkan melakukan tudingan balik ke rival abadi mereka El Real yang dinilai lebih banyak mempunyai kaitan dengan orang-orang yang sebelumnya Menduduki posisi di komite wasit Spanyol Real Madrid adalah klub yang secara-secara diuntungkan oleh putusan arbitrase Sebuah klub yang dipertimbangkan sebagai tim resim Kata Laporta seperti dilaporkan oleh Sport Dilansir dari Marka Al-Nasra masih mau datangkan pemain dan pelatih top dari Eropa setelah kedatangan Cristiano Ronaldo Kini posisi untuk mengisi kursi pelatih diprioritaskan adalah pelatih yang kaya prestasi Dikabarkan pihak klub meminta seran dari pemain mega bintangnya Yaitu Cristiano Ronaldo Ronaldo lebih condong memilih Zinedine Zidane Al-Nasra siap beri gaji 60 juta euro per tahun untuk Zinedine Zidane Dengan durasi kontrak 2 musim Kalau dirupiahkan setara dengan 979 miliar rupiah per tahun Yang artinya nyaris mendekati 1 triliun rupiah Indonesia seperti diketahui Dalam proses penyelesaian 3 pemain naturalisasi Mereka adalah Justin Hapner, Ivar Jenner, dan Rafael Sturik PSSI tak melanjutkan proses naturalisasi Justin Hapner Karena keberatan dengan permintaan sang pemain Arya menolak untuk menyampaikan detail permintaan pemain berdarah Belanda itu Tapi sudah beredar rumor bahwa yang bersangkutan meminta uang sebesar 1 juta euro Di sisi lain, PSSI tetap melanjutkan proses naturalisasi terkait Ivar Jenner dan Rafael Sturik Dua pemain tersebut akan diurus administrasinya dan disumpah Saat ini, Son Heung-min sudah mengemas 143 gol selama membela Tottenham dari tahun 2015 Meski belum pernah memberikan trofi bagi Ndliliwets Sang pemain pernah menyabat sepatu emas Premier League musim lalu dengan torehan 23 gol Pemain timnas Korea Selatan masih memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya Dan baru-baru ini, Son Heung-min memberi kabar yang bagus untuk para penggemar Tottenham Pemain berusia 30 tahun itu sangat ingin terus bertahan di Tottenham Dan mengincar pencapaian legenda Cliff Jones dengan 159 gol Abrechis sebetulnya sering bermain dari bangku cadangan di era kepelatihan Patrick Vieira Namun setelah Roy Hudson mengambil alih kendali Ia telah bermain rutin dan mencetak 3 gol dalam 3 kemenangan bagi timnya Hudson tidak berhenti mengirimkan pesan kepada pelatih tim nasional saat ini Yaitu Gareth Southgate Dia sangat senang dengan bakat dan potensi East Ketika ditanya apakah East mampu mewakili timnas Inggris di level senior Pelatih berusia 75 tahun itu yakin bahwa sang pemain layak mengenakan seragam The Three Lions Leeds vs Liverpool tersaji di Elanrut Liverpool langsung tancap gas dan membuka keunggulan di menit ke-35 lewat Godi Kapo Tim tamu unggul 2-0 di babak pertama Usain Mohamed salah mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-39 Babak kedua baru berjalan 2 menit Pemain Leeds United Louis Sinistera kemudian melepaskan tembakan yang berbuah gol Liverpool mencetak gol ketiga di laga ini pada menit ke-52 Yoko yang berdiri di sisi kiri bisa menyambar bola untuk mencetak gol Serangan balik cepat Liverpool jadi mimpi buruk Leeds di menit ke-64 Timbakan Mohamed salah bersarang ke pojok kanan gawang Leeds Pesta gol Liverpool berlanjut di menit ke-73 Yoko Jota melepaskan sepakan terukur dari depan kota penalti yang berbuah gol Darwin Nunes kemudian menutup pesta gol Liverpool di menit akhir laga Ia bisa mencetak gol usai lepas dari perangkap offside Liverpool menang besar 6-1 Hasil ini membawa Liverpool kini mengemas 47 poin di posisi ke-8 Argentina resmi ditunjuk untuk menyelenggarakan Piala Dunia U20 tahun 2023 Negeri Tenggo menggantikan posisi Indonesia sebagai tuan rumah Kabar itu diumumkan di situs resmi FIFA Badan sepak bola dunia itu menyebut Argentina dipilih usai Indonesia dicopot status tuan rumahnya Dengan terpilihnya Argentina Piala Dunia U20 tahun 2023 tetap digelar sesuai jadwal Yakni 20 Mei sampai 11 Juni mendatang Sementara Driving Faster Group akan digelar pada 21 April mendatang Di markas FIFA Zurich, Swiss Di Liga Inggris sendiri, Chelsea sudah meneran 12 kali kekalahan 9 kali imbang dan hanya 10 kali menang Hasil itu membuat Kai Havertz dan kawan-kawan tertahan di posisi 11 kelas men Liga Inggris Usai kekalahan dari Brickton Pemain Chelsea kabarnya mendapat ceramah dari pemilik klub Yannitut Bali Bethaq Ekbali dan host York Wies Ketiganya masuk ke ruang ganti selepas pertandingan Melansir telegram Para bos Chelsea itu menyebut musim Chelsea begitu memalukan Merujuk posisi di kelas men Ketiganya cukup lama memberi pidato kepada tim Menurut LQIP, tidak maksimalnya performa sejumlah pemain baru jadi alasan PSG sulit bersaing di musim ini Nama-nama seperti Fabian Ruiz, Carlos Soler, dan Renato Sanchez terancam di depak dari Pars Desprins Jika berkaca pada statistik tiga pemain Hanya Renato yang memang tampil di bawah standar Geladang berusia 25 tahun itu menjalani 22 pertandingan Soler dan Ruiz justru tampil lebih banyak Soler bahkan jadi pemain yang lumayan rajin mencetak gol dengan total 7 gol Meski perposisi sebagai gelendang Para petinggi sama sekali tidak terkesima Sehingga rela langsung memasukkan mereka ke daftar jual Perpanjangan kontrak Gavi mengharuskannya untuk didaftarkan ke squad utama Namun La Liga membatalkan pendaftarannya dengan mengembalikannya ke pemain muda Dengan demikian, Gavi tetap berada dalam kontrak lamanya di Juvenil A Yang berarti secara teknis dia bisa tersedia dengan status bebas transfer musim panas ini Namun Direktur Sepak Bola Alemani menegaskan bahwa Gavi tidak akan pergi kemana-mana Dan Barcelona akan mendaftarkan pemain asal Spanyol itu sesegera mungkin Anggota EXO PSSI Arya Sinulingga Menyebut pelatih Sintayong akan membahas soal kontrak dengan ketua umum PSSI Erick Thohir pada pekan ini Sejak diresmikan pada akhir tahun 2019 Sintayong sudah menjalani periode akhir masa kerjanya Kontrak pelatih asal Korea Selatan itu akan berakhir pada Desember tahun 2023 Kurang dari setahun kontraknya, Sintayong sedang dihadapkan dengan sederet agenda padat Selain FIFA Matchday dan ASEAN Games Sintayong juga akan berhadapan di Piala Asia tahun 2023 yang bergulir pada Januari tahun 2024 Penyerang Liverpool Diogo Jota sangat lega Jota akhirnya Brazil mencetak gol di musim ini setelah membantu Interest menggasak Leeds United 6-1 Sebelum mencetak gol pertamanya ke gawang Leeds United Jota telah menjalani puasa gol selama 1687 menit Sipap bola berusia 26 tahun itu hanya menunggu selama 21 menit untuk mencetak gol keduanya Diogo Jota akhirnya bisa mengambil inspirasi kisah Cristiano Ronaldo Jota mengibaratkan bahwa peceklik gol yang dialaminya di masa lalu Seperti mengeluarkan saus tomat dari botolnya Sekalinya dia mencetak gol, maka gol-gol selanjutnya akan dengan mudah dibuat Kondisi Osimhen kini mulai membaik menjelang duel di leg kedua kontra AC Milan Situasi ini menghadirkan optimisme kepada fans Napoli bahwa Osimhen bakal bermain melawan Milan Kehadirannya jelas jadi tambahan kekuatan untuk tim asal Naples ini Untuk mengembalikan keadaan melawan Milan Namun pelatih Napoli Luciano Spalletti yakin Osimhen bakal siap untuk berlaga melawan Milan pada leg kedua Spalletti besar kemungkinan bakal mengandalkan pemain 24 tahun tersebut di lega nanti Napoli butuh menang lebih dari 1 gol untuk bisa melaju ke semifinal Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe